KALISI AKSI MENYELAMATKAN INDONESIA 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 Sejumlah tokoh mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami, pada hari ini. Salah satu tokoh yang ikut bergabung ialah mantan Panglima TNI Jenderal, Purn Gatot Nurmantio, Dalam acara deklarasi tersebut, Gatot menegaskan, Dirinya pasang badan bila gerakan kami bermasalah dengan hukum, Saya tekankan di sini sejak pembukaan acara ini sampai penutupan nanti Apabila ada hal-hal yang berkaitan berdasarkan hukum maka keseluruh, Tuhannya yang bertanggung jawab adalah saya pribadi Gatot Nurmantio, Tegasnya di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa, 18 per 8, Pada kesempatan itu, Gatot juga mengungkapkan soal permasalahan negara. Dia menyayangkan Indonesia terlalu lapang dada untuk dieksploitasi Dan bukan justru memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah, Kita terlalu berlapang dada membuka diri untuk dieksploitasi. Tetapi untuk kepentingan mereka bukan kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia, Ujar Gatot, dalam semua carut-marut seperti itu. Lanjut Gatot, ada hal esensial yang harus dilakukan sebagai sebuah bangsa, Yaitu perlunya bersatu dalam keyakinan bersama. Sebagai bangsa kita tidak boleh dan jangan dipecah belah dalam kepentingan apapun. Mari kita hentikan segala bentuk pembelahan bangsa dengan alasan apapun. Ungkasnya merdeka.com jadi bagaimana menurut Anda?